Bagaimana cara memiliki rambut rontok dan mudah patah? Yang telah mereka lakukan untuk bisa membuat rambut agar tetap kuat dan tidak mudah rontok. Inilah mengapa kami memberikan informasi yang berkaitan dengan cara mengatasi rambut rontok. Langkah yang kami bagikan cukup mudah dan tidak membutuhkan perawatan yang sulit sehingga siapapun bisa mencoba langkah ini. 1. Hindari menggunakan hairdier. Banyak perempuan yang telah menggunakan hairdier untuk mengeringkan rambut mereka lebih cepat dan tanpa menunggu waktu lama. Hal ini mereka terapkan agar tetap bisa mengatur rambut sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun sayang, penggunaan hairdier untuk mengeringkan rambut dalam frekuensi yang terlalu sering bisa membuat rambut mudah rontok. Hal ini menyebabkan akar rambut lebih-rambut lebih sensitif sehingga rontok dalam jumlah banyak. 2. Hindari pewarnaan rambut. Kebiasaan kedua ini mungkin tanpa disadari telah membuat rambut Anda lebih mudah rontok. Dengan mengecat rambut dan mengganti warna rambut terlalu sering, bisa menyebabkan kekuatan rambut berkurang. Pada akhirnya, bisa membuat rambut kita menjadi lebih mudah rontok dan tidak sehat. Rambut yang terlalu sering terkena cat rambut bisa menyebabkan kerontokan. 3. Hindari menyisi rambut dalam kondisi basah. Kondisi ketiga ini memang melarang Anda untuk menyisi rambut di saat rambut masih basah, misalnya setelah Anda keramas. Biarkan rambut Anda kering terlebih dahulu baru Anda bisa menyisi rambut. Bila Anda terburu-buru dan tetap melakukannya, hal ini bisa mengakibatkan banyak rambut yang rontok. 4. Tetap konsumsi makanan bergizi. Dan pesan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi bisa membuat akar rambut Anda lebih kuat sehingga rambut tetap kuat dan tidak mudah rontok. Demikian adalah langkah sederhana yang bisa Anda lakukan agar bisa mencegah rambut rontok dalam jumlah banyak. Cara ini juga tidak membutuhkan banyak biaya serta tidak menghabiskan waktu. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!